kita ngomong tentang musik tapi terbetulnya ada Mars tapi untungnya penonton, siapa yang nonton nih pasti inget tuh ada Mars geprek titik-titik gitu jadi disitu... kan Dian anggota JavaJ bukan sih ya 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 tapi JavaJ emang ada namanya Dian Mario Lansan ini sebenarnya Mario banyak yang nanya ini nih ini pake kamera apaan ngerekamnya full HD banget dan sound live nya juga enak sebetulnya terima kasih sebanyak-banyaknya karena tadi tadi kita kan di belakang pas kita di jalan tadi kita juga lihat wah hujan makin gede wah bubar pasti penonton tapi tau-taunya enggak semuanya masih berdiri disini rapat balik sampai paling depan luar biasa saya ya rencana tadi cuma nyanyi sekitar 7 lagu guys sekarang udah lebih gitu itu semua gara-gara temen-temen semua yang ada disini oke hai welcome to caratan Kang Dian hari ini kita ngobrol tentang musik tapi saya gak sendiri biasanya kan saya nge-review musik atau apapun sendiri tapi saya bareng dengan nanti perkenalan sendiri ya tapi intinya mungkin temen-temen mungkin temen-temen bukan pernah ya temen-temen kemarin kan ngeliat ngeliat konsernya Noah ya di channel youtube-nya Catan Kang Dian dan kebetulan saya dengan istri saya ini berdua memang nonton sengajain untuk nonton konsern Noah dan kita akan coba nge-reaction sebetulnya gimana sih konsernya pengalaman kita pengalaman kita nonton kemarin nonton konsern Noah kemarin karena memang luar biasa perjuangannya karena memang temen-temen juga tau ya hujan besar gitu kan pada saat itu dan banyak banget lah banyak banget effortnya gitu tapi so far sih oke ya seru sih ceritain dulu gimana karena kan kemarin itu saya berdua temen-temen juga mungkin liat di konten sebelum konsernya kan disitu ada persiapannya ya jadi kita dateng dari Jakarta sebenernya kan liat banget ya kita ya liat banget dateng malemnya terus kita emang sengaja kita dateng malem-malem biar bisa dapat parkir karena udah kebayang nih lagi ada festival gitu terus disitu juga mall pasti cari parkir makanya kita akhirnya sengajain dateng malem sebelumnya sebenernya niatnya itu cuma niat dapat parkir ya kan jadi kita malem sebelumnya hari Jumat ya hari Jumat kita cari hotel yang deket dengan venue nya dan kebetulan itu hotelnya memang sebagian artis pengisinya itu disitu kau sempet ketemu ya beberapa ya iya jadi ada band-band yang ada The Massive kecelino mah karena kamarnya Ariel dikasihin ke temennya jadi dia gak nginep disitu tau aja tau dari temen SMA nya SMP atau SMA lupa nah dan hari itu memang di hari Jumat itu memang sengaja ya kita ngeliat eh kita ngeliat venue nya itu iya Jumat malem gitu oh Jumat malem gitu pokoknya pas kita baru dateng udah rada malem kan emang dari dari sini juga udah sekitar jam sepuluan gitu kayaknya sampai sana udah jam sebelas kita check in terus kita sempetnya nguter bentar liat venue nya tapi kan belum jadi tuh masih baru di masih baru di set up gitu kan dan besok paginya kita ngeliat venue nya makanya terjadilah konten yang apa menunggu konser Noah itu oke sebenernya festival itu itu banyak banget artisnya ya tapi memang dan emang bagus-bagus sih iya bagus-bagus iya bagus-bagus iya bagus-bagus komentar kita sih oke sih festivalnya cuma dan murah banget murah kan iya iya yang ada yang nanyain kan di komen subscriber yang nanyain di komen itu berapa sih tiketnya tiketnya itu ada dua ya kalau gak salah ya VIP dan yang festival yang festivalnya itu macem-macem tuh ada yang beberapa sempet liat kayaknya paling murah tuh 60 ribu ada yang 60 ribu juga sampai 150 kalau gak salah dan untuk yang VIP harganya 30 ribu jadi untuk yang VIP memang harganya 30 ribu tapi itu untuk ukuran VIP itu murah banget dan ukuran dua hari eh sorry itu satu hari satu hari jadi kalau misalnya dua hari 700 ya kan tapi kayaknya ada harga khususnya kalau beli tiket rusak satu dua kita kan memang cuma beli yang sehari oke dibandingin sama konser NOAH sebelumnya itu kan jauh banget kan iya bener sama NOAH sebelumnya itu dan memang iya memang beda sih karena kan festival jadi banyak banget artisnya cuman kita coba nge-reaction tentang NOAH nya ya karena memang kan itu NOAH nya di penghujung hari pertama dan memang waktu sebelum randonnya keluar itu kita sempet tebak-tebakannya iya kan ini NOAH ini NOAH jam berapa nih kira-kira terus kita bilang kayaknya sih pasti terakhir nih terakhir banget nih pasti paling belakang eh ternyata bener jam 10 harusnya 10 15 kan harusnya dan bisa dibilang pas sore-sorenya itu cuaca itu udah mendung banget karena sebelumnya saya sempet nanya-nanya tuh temen-temen kan Bekasi gimana sih kondisi cuacanya karena katanya setiap hari itu banjir eh banjir hujan apalagi lagi musim banjir juga disana kan nah akhirnya bener tuh pas sore-sore itu siang-siang kemudian sore itu gelap tuh langitnya gelap iya kan orang kita pagi-pagi nggak sih nggak pagi ya siang ya jam 10 atau jam 11 waktu itu udah gelap banget iya bener-bener mungkin si pawangnya itu ya nahan-nahan gitu tahunnya sudah tidak tertahankan akhirnya hujan juga tahunnya pas konsernya sebelum NOAH Glenn ya Glenn, udah mulai itu hujan hmm hujan hujan gede dan akhirnya ya NOAH hujan gede tapi pendukungnya oke ya pendukungnya iya dong gila nggak ada yang bergeser sedikitpun hahaha dan bahkan kamu kan dapet jas hujan ya gratis kan iya aduh terima kasih kalau semua ada yang nonton ya kalau nggak salah itu sahabat NOAH dari Malaysia oh iya cowok banget ya jadi kita berdua jadi kita berdua kan nggak bawa jas hujan udah nggak mikir bakal sederis itu udah kepikir kehujanan udah lah kena jelpa nggak apa-apa terus eh temen-temen terus banget kan eh Toto besak kuyup besak kuyup gitu terus di sebelah kita kebetulan cewek-cewek gitu dari Malaysia tiga atau empat orang gitu eh Toto ngeluarin jas hujan dikasih jas hujan dikasih jas hujan dong ya Allah itu berguna banget iya untuk ngejaga tools kita juga wah terimakasih jadi kalau semua temen-temen kebetulan nonton video ini wah terimakasih banget itu berguna banget jas hujan aja besak ini masukannya apalagi nggak pake jas hujan iya iya oke dan setelah Glenn ke NOAH itu kan ada jadah waktu karena setting preparation alatnya itu kan memang kabel-kabel segala sehingga harus safety kan tadinya tuh kayaknya mereka udah prepare terus karena hujan terus banget kayak di-peresing lagi terus di-peresing lagi terus di-peresing lagi terus di-peresing lagi di-setting lagi semua itu sampe nunggu lama iya tapi untungnya hujannya kan agak redak tapi habis itu gede lagi ya terhitungnya ada Mars oh iya tapi untungnya penonton siapa yang nonton nih pasti inget tuh ada Mars nge-prek titik-titik gitu jadi disitu semuanya nyanyi nge-prek titik-titik nah itu itu benerai ngehibur banget ya untuk menunggu ya benda Mars itu geprek itu semuanya ayam geprek Mars itu oke teman-teman kita akan coba misalnya secara overall sih konsernya oke banget karena memang tapi hari ini lagi sakit ya jadi suaranya suaranya tapi maksudnya dengan suara yang masih keliatan banget kan kondisi gak fit suara 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 juga kayak gitu ya keliatan banget lagi sakit tapi tetap berusaha menampilkan yang terbaik buat iya karena mungkin dia juga ngeliat kan penontonnya gak ada yang beranjak jadi kalau misalnya mengecewakan sahabat Noah nya kan ya jadi sama-sama berkorban terima kasih termasuk pertama kali tuh nonton konser pertama kali banget hujan-hujanan ya sumpah karena pasti kalau nonton konser hujan balik pasti pulang iya pasti pulang tapi ini karena karena memang jadi akhirnya ya udah tetep tapi enggak aku janji juga loh sebelumnya itu kan aku sempat posting kan bahwa nanti akan ada live streaming gitu kan buat sahabat Noah tapi terus terang teman-teman maaf banget karena pas saat itu saya sempat beri tentang live streaming itu kita usaha banget loh iya jadi kita beli beberapa operator seluler disitu kita cobain tapi mungkin banyak orang ya banyak yang pakai akhirnya kurang bagus kualitas sinyalnya akhirnya kita memutuskan untuk enggak live streaming tapi kita ganti dengan video gitu video yang mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih memuaskan videonya walaupun itu hujan gede tuh sampai basah kuyup itu alatnya tuh mungkin nextnya kita akan coba cari lagi konser Noah di mana kita akan coba buat videonya lagi supaya teman-teman juga bisa menikmati yang gak bisa dateng ya ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya di komen-komen yang menurut saya sih oke ya jadi ini sih komen-komennya menyemangati kita sih sebenernya banyak komen yang sudah komen terima kasih loh teman-teman yang udah komen komen dari diriku ini keren kan namanya youtube-nya ini channel channelnya ya namanya diriku ini ya this is a cold this is cold ya pro mungkin si Noah itu untuk memberikan memberikan suguhan ya memberikan apa eknya di panggung gitu bener-bener walaupun dalam kondisi hujan sakit gitu kan profesional good job matanya Nuhun Kang Dian oke sama-sama thank you ya sukses terus ini dari Anggita 2019 sukses terus buat Noah dan Kang Dian Kang Dian anggota JavaJ bukan sih tapi javwece memang ada sama Dian nggak ada bu neng Amir JavaJ terus saya Fatur Dhani Capung ya gitarisnya sukulisnya dua ya gak ada yang namanya Kang Dian kayak familiar tapi siapa gitu ya ini youtuber ini tapi terima kasih ya Anggita 2019 itu bercandaan tapi oke lah Tapi itu, ini Imbur itu salah satu kemana yang mengebut, sempat-sempat kita ketahuan. Makasih banyak, ini dari Farid Arilansa, ini saudaranya Arilannya. Kayaknya nih. Makasih banyak, semoga berkat dari sahabat Madura. Oh, teman-teman Madura, salam ya sahabat Noah dari Madura, kami sahabat Noah dari Jakarta, Bandung. Semoga besok tembus 10 juta subscriber, bro. Amin. Besok kapan? Nah, ini nih, dari Ammar Nurdin. Oke bang, makasih, dan bikin live streamingnya. Dah bikin. Oh, dah bikin live streamingnya yang full ini. Sangat suka dah, kebeneran aku tinggal di Tasik. Oh, Tasik! Sampun asun, Tasik! Semoga abang dikasih sehat terus. Kalau orang Tasik ngebutnya akang aja, akang gitu. Dikasih sehat terus, makin banyak yang ngasih like dan banyak subscribe-serve-nya. Amin. Aku yakin abang termasuk fan Noah sejati nomor 1. Luar biasa, lanjut! Iya sih, fans Noah sejati nomor 1 nggak? Iya. Oh, fans fans. Nggak usah hujan-hujanan kan? Dari Siti Neola. Kang Dian, itu istrinya ya. Mudah-mudahan menyaksikan Rizky. Yang mana? Yang mana dulu nih? Yang ini? Yang ini maksudnya? Amin. Amin. Ini pake, nah ini banyak yang nanya ini nih. Ini pake kamera apaan? Ngerekamnya full HD banget. Dan sound live-nya juga enak. Sebetulnya kita pake handphone ini ngerekamnya. Biasanya kita pake Canon, biasanya kita pake Canon kamera ya. Cuman kemarin festival lagian emang nggak boleh bawa kamera. Oh iya, nggak boleh bawa kamera. Tapi kalo kondisinya, apalagi hujan ya pake kamera. Aduh, udah deg-deg kan? Ehm, saya pake handphone. Ini handphonenya nih. Hahaha. Saya pake handphone, dan kebetulan full HD memang di editnya kita dinaikin ke full HD juga. Jadi pas ngedit, jadi full HD juga. Jadi mudah-mudahan sih memuaskan teman-teman. Tapi memang pake handphone sih, kameranya pake handphone. Pake iPhone 11 Pro yang kayak gini nih. Dan ini kebetulan anti air. Jadi kemarin ya santai-santai aja gitu untuk ngerekamnya. Lalu dari Ahmad Rifai ya. Terimakasih vlognya tercatatan Kang Dian udah dibikin fullnya Noah di Hayface. Oke sama-sama ya Ahmad Rifai. Nova Riki Pranata. Oke langsung klik tombol merah sama lonceng. Mantap Kang lanjutkan. Oke siap, nanti kita lanjutin ya. Ini apa nih? Koplak Kalkun. Thanks Om. Udah tua ya disebut Om. Udah upload. Ya aku udah tua. Seenggaknya gue sedikit plong soalnya kecewa gak terus lanjutin nonton. Kenapa? Rugi, rugi, rugi. Rugi banget. Kayaknya sih karena hujan terus pulang. Iya sih. Emang itu hujan gede banget. Seru banget sebenarnya. Bahari Nadi. By the way ngerekamnya pake hape-hape ya bang. Ya tadi udah saya bilang ya sebelumnya. Anggita. Oh tadi udah ya. Thank you Kang Dian. Mantap and keren deh. Love you my lovely. Ya itu Noah ya. Memang keren sih. Indah Purbani. Ya gak masih GR ya. Terima kasih Kang Dian. Rania Fadisa. Terima kasih Kang Dian. Farid Triwibo. Ditunggu live ya bos. Semoga berkah. Ya sorry ya. Gak ada live streaming. Oh itu sebelum ini ya. Aku tunggu kontennya nanti malam. Ya. Agak telat. Satu jam dua jam itu. Karena baru saya konser. Kita baru nge-upload. Ya itu masih di parkiran di kita ya. Oh iya. Masih di parkiran udah nge-upload ya. Demi. Kang. Kang Enang. Supriyatna. Halo Kang. Kemadamang Kang. Sukses terus buat channel ini. Amin. Teman-teman yang udah banyak komen-komen. Sebenernya ada juga sih komen-komen yang lucu. Eh jangan berantem ini komen di lapak-lapak saya ini. Masih bagusan konser titik-titik. Selera anda titik-titik. Tolong. Jangan meremaskan. Jangan meremaskan selera orang bro. Saya cuma ngatakan konser. Ya. Udah. Pokoknya kita sesama industri musik Indonesia. Kita saling menghargai. Oke. Karena pasti masing-masing grup band itu pasti punya ciri khas masing-masing. Ya kan. Ada. Hahaha. Ada yang komennya panjang banget. Menjelaskan itu. Sahabat Noah ini menjelaskan. Tapi. Oke lah. Seru-seruan. Tapi yang penting. Di mana ada Noah. Mudah-mudahan kita bisa menyempatkan diri untuk. Ngeliput lah. Live-nya ya. Dan. Ya. Maju terus musik Indonesia sih. Itu saja sih. Itu teman-teman. Thank you banyak. Udah. Nonton. Comment. Nge-like. Nge-share. Subscribe juga. Terima kasih. Mudah-mudahan. Kita terus bisa. Sharing tentang. Playlist tentang. Live musiknya. Noah. Gitu aja mungkin ya. Kamu ada tambahan lain. Oke. Tapi memang seru sih. Tau gitu aja ya. Ya. Reaction dari kita tentang. Hay Festival. Jangan lupa. Kalau ada Hay Festival. Tahun depan mungkin. Selenggarakan lagi. Lebih oke lagi. Ya. Iya. Sukses terus. Masih mau. Nonton festival hujan-hujanan. Berarti outdoor. Masih mau. Oke. Katanya ngapok. Closing. Terima kasih ya. See you. Bye. Bye.